Ini lucu banget. Tuh, sesuatu membuatku lapar. Aku ingin makan. Makan? Aku punya sesuatu untukmu. Dan bukan hanya kamu. Pete, kamu suka keripik, kan? Tentu saja dia suka, terutama yang kuberikan padanya. Apa? Pete, jangan lihat dengan dia. Keripikku lebih enak. Tidak. Makan, milikku. Lihat betapa cantiknya mereka, warna pink. Dan penyaku biru, itu lebih indah. Berhenti berdebat. Hanya ada satu cara untuk mengetahui mana yang lebih enak. Makanan pink dan biru. Saatnya tantangan berwarna di Hahanom. Baiklah, mari kita lihat apa yang kita punya di bawah sini. Wow, permain kunyah favoritku adalah Haba Baba. Dan aku punya permain Lollipop. Ya, sesuatu mengerikan tersembunyi di dalamnya. Lihat Susi, itu kecoa besar. Uh, mengerikan. Semakin cepat kamu makan, semakin cepat itu hilang. Kamu mungkin benar. Mungkin permain Lollipop ini tidak terlalu buruk. Dan ini, mba tewa sangat enak. Sia-sia, aku khawatir. Enak. Susi, sekarang gelaranmu nyobain permainan karetnya. Nah, itu mudah. Semua sekali tidak ada yang salah dengannya. Aku yakin ini pasti sangat lezat. Ini enak banget. Aku senang mendapatkan ini. Uh, apa itu? Ini mengerikan. Itu kecoaannya. Nah, sekarang mapenya gelembung besar. Nah, itu dia. Uh, mengerikan. Oh, Susi. Aku tidak ingin mengganggu mu. Tapi ada kecoa besar yang duduk di tebuhmu. Dan sekarang mereka dari balonmu. Hei, pergi kamu. Aku akan mengalahkannya. Dasar. Oh, tidak. Karena permainan karet, dia menempel di pipiku. Candy, itu semua karena kamu. Aku hanya ingin menikmati permainan karet. Saatnya membuka tutupnya. Susi, kali ini kamu duluan. Wow, Tato suka permainan gami. Apalagi jika sebelum dimakan, dicelupkan ke dalam topping yang enak. Nah, lihat itu. Mereka jadi sangat ajaib. Lalu, kita meminum dengan jus. Juga tidak ada salahnya. Keren. Wah, bagus. Sekarang aku akan membuka tutupnya. Aku juga punya sesuatu yang keren. Semaguk penuh bola. Hmm, mereka tidak hanya cantik, tapi juga sangat lezat. Dan aku bisa memakannya dengan bantuan tabung seperti itu. Hei, bagaimana kalau berbagi dengan temanmu? Hmm, aku bisa makan sendiri. Aku bahkan belum mencoba semuanya. Mereka terlihat sangat lezat. Oh, tolong. Jangan panik. Susi akan segera membantu. Huh, terima kasih, kawan. Aku sudah mengira manisan ini akan jadi yang terakhir dalam hidupku. Untung ada kamu. Ya, sama-sama, Candy. Tunggu, kali ini geliranku membuka tutupnya terlebih dulu. Wah, mentos. Keren. Aku suka permain ini. Ya, terkadang labisan atas mereka terlalu keras. Tapi tidak apa-apa. Candy, apa yang akan kamu makan? Wow, aku dapat helm yang bisa dipakai untuk minum soda stroberi dari lollipop. Wah, itu terlihat sangat keren. Aku tidak perlu pakai tangan dan soda sudah ada di mulutku. Dengar, boleh aku mencobanya? Apalagi, ini milikku. Mari kita nikmati ilmuannya sendiri. Kalau gitu, mari kita lihat bagaimana kamu menikmatinya saat aku memasukkan permain ke dalam toplesmu. Oh, benar. Hei, apa yang kamu lakukan? Oh, tidak. Huh, itu tadi terlihat sangat mengerikan. Seperti gunung berapi. Karena kamu sekarang kalau jadi basah. Ugh, mengerikan. Kamu sendiri yang mau lempar permainnya. Satu, dua, tiga. Aku menang. Jadi aku akan jadi yang pertama membuka tutupnya. Wah, kali ini aku punya banyak barang biru yang berbeda. Dan aku punya banyak yang sama tapi berwarna pink. Keren. Aku akan mulai dengan botol ini. Dia terlihat paling menarik. Aku ingin tahu apa yang ada di dalamnya. Wah, di dalamnya ada jus manis. Ngomong-ngomong, ini luar biasa enak. Aku bisa meminumnya tanpa henti. Dan aku akan mulai dengan soda. Tapi memakannya saja memusankan. Aku akan membuat minuman. Sekarang kamu bisa mencoba jelinya. Yang penting, menangkap semuanya dengan mulutmu. Wah, mereka sangat lezat. Aku akan memakannya sepanjang hidupku. Ini enak banget. Setuju. Nah, mereka sempurna untuk minuman masa depanku. Dan dasar minumannya adalah jus pink. Ngomong-ngomong, jus ini juga sangat enak. Susi, apa yang kamu lihat? Aku tidak butuh itu sama sekali. Saat ini aku sedang sibuk mencoba permainku. Ini seperti kembang api yang meladak di mulutku. Wah, keren. Ya, tinggal mencoba marshmallow-nya saja. Wah, enaknya. Semakin banyak marshmallow, semakin enak. Ya, itu dia. Apanya yang tidak sabar sama Susi. Dan marshmallow akan jadi hiasan untuk kaktel. Ngomong-ngomong, itu hampir siap. Tinggal mengaduknya sedikit lagi. Candy, boleh aku mencoba minumanmu juga? Kemudian kamu juga bisa mencoba milikku. Tapi aku tidak punya minuman lagi. Hah, tidak ada yang harus makan semua barang sekaligus. Sekarang duduk dan iri pada minuman lezatku. Oh, baiklah. Kalau gitu, aku akan mencoba minumannya sendiri. Dengan sedotan panjang, itu akan membantuku dalam hal ini. Eh, apa yang kamu lakukan, Susi? Dia bahkan tidak memperhatikanku. Jadi, kenapa dia tidak menikmati minumanku saja? Tapi juga dengan minyak sprite. Pasti ini enak juga. Eh, apa ini? Eh, ini ikan. Aku membencinya. Lihat betapa jeleknya dia. Apa yang kamu lakukan? Menurutku itu pas untuk mereka yang mau mencuri minuman orang lain. Kali ini urutannya adalah aku duluan. Lalu kamu. Mari kita mulai. Wah, sungguh cara yang original untuk menyajikan permen. Permen lollipop detailnya sangat keren. Lollipop ini sangat lezat. Tapi sebelum makan semuanya, kenapa tidak mencoba bedak yang perlu dicelupkan di sana? Wah, cantiknya. Ini membuatnya semakin lezat. Aku senang banget. Dan aku punya dua permen utah. Permen cair dan cincin. Dengan permen lollipop besar, ini seperti brilian. Kamu tahu aku bahkan lebih senang dengan permen lollipop. Karena permen lollipop jauh lebih enak. Dan dia akan jadi lebih enak setelah aku menambahkan permen cair ke dalamnya. Mari kita coba. Wah, ini sangat lezat. Dan sangat asam. Boleh aku nyobain juga? Mencoba? Tidak. Ah, aku punya ide. Kenapa tidak menggabungkan permen kita? Aku akan menemukan permen cair ke atas lollipop. Lalu kita mencelupkannya ke dalam bubukmu. Itu adalah ide yang brilian. Nah, seperti ini. Nah, yang rata. Bagus. Terlihat menjanjikan. Nah, sekarang waktunya mencoba. Hmm, rasa yang sempurna. Asam dan manis jadi satu. Aku suka. Aku bisa minum ini terus-terusan.